Ketua DBC PDIP Kota Tangerang Selatan, Wanto Sugito udah menanggapi sikap Gerindra yang mengusung Komika Marshal Widianto 2 di pemilihan Wali Kota Tangerang Selatan 2024. Menurutnya, masing-masing partai tentu memiliki pertimbangan dalam mengusung calonnya. PDIP Tangsel tak ingin mengomentari keurusan politik parpo lain dalam mengusung calon. Bagi PDIP, masing-masing partai tentu punya pertimbangan dan kalkulasi politiknya sendiri ketika memutuskan calon dalam biopada. Kata Wanto Saadidimu Suara.com, Jumat 21 Juni 2024. Ia mengatakan, bagi PDIP sendiri yang terpenting adalah pilkada dijadikan ajang kontestasi demokrasi untuk menghasilkan kepemimpinan yang betul-betul baik. Bagi PDIP, terpenting adalah pilkada dijadikan ajang kontestasi demokrasi untuk menghasilkan kepemimpinan yang betul-betul memahami tata kelola birokrasi pemerintah daerah yang berdampak terdekat dari segala aspek sosial, baik pendidikan, infrastruktur, lingkungan, kesehatan, dan lainnya. Lengkapnya, seolah kagetar menghadapi gerindra yang mengusung komunikah, Wanto mengaku saat ini DPC PDIP Tangsel tidak menunjuk keputusan DPC PDIP Perjuangan soal kandidat yang akan diberikan merahul di Giyanto di Kewalko Tangsel. Hingga saat ini, DPC PDIP Tangsel dalam posisi mengenai keputusan DPC PDIP Perjuangan terkait surat tugas dan rekomendasi yang akan diberikan untuk keadaan konsumsi bahan dan kagetaten akupat termasuk PDIP Tangsel. Sebetulnya, PDIP Tangsel berharap proses kontestasi terkait pada tahun ini menjalankan dengan meraih, salah satunya menyebabkan partisipasi wangi yang tinggi. Sambungnya, diusung Gerindra Maju Diwalko. Selain mengusung Ketua DPD Gerindra, Provinsi Banten Andrasoni sebagai calon gubernur Banten di Pilgub Banten 2024, Petri Indra juga mengusung Marcel Biyanto menjadi calon wakil wali kota Tangerang Selatan DPD Walko Tangsel. Pernyataan itu disampaikan Ketua Harian DTW Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad saat membuka acara Selaturahmi dan Konsolidasi Kader Partai Gerindra Kota Tanggerang Selatan di Hotel Pendusi BSD Kota Tanggerang Selatan pada tahun 19 Juni 2024. Saya tegaskan instruksi bangga calon gubernur Banten yaitu Andrasoni dan calon wakil wali kota Tanggerang Selatan yaitu Marcel Biyanto. Kata Dasko dalam keterangannya, Kamis 20 Juni 2024, ia menyampaikan kepada seluruh Kader Gerindra di Provinsi Banten untuk solid memenangkan salam kepala daerah yang akan diusung oleh Partai Gerindra. Kita harus solid berjuang memenangkan calon yang akan diusung Partai Gerindra di Provinsi Banten, agar program-program perawal juga dapat dijalankan dengan baik sesuai dengan arahan. Kegasnya, dalam kesempatan tersebut juga, Dasko mengucapkan terima kasih kepada seluruh Kader Gerindra sedang orang raya yang telah berjuang memenangkan Prabowo-Sugianto sebagai presiden setelah penampingan selama 16 tahun lamanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.